Halo, aku gini yuk, ini sih, membuat beberapa video sekaligus, karena mumpung cuaca cerah, udah lagi mood emm, tapi karena ambar ku biru ya, pamer sedikit sebelumnya dan aku tuh gini loh kan banyak sih ya, orang yang pingin kerja di Jerman, oke kayak liat aku tuh kayaknya enak gitu oh juga enak ya, kerja di Jerman jalan-jalan terus, ya gak jalan-jalan terus ya, aku jalan-jalan itu juga pas, 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 pas libur kalau gak libur ya, bekerja, bekerja, ya ampun dan oke, ketika ada yang tanya, misalnya mau sharing-sharing, sebenernya aku akan, apa ya, juga akan bantu gitu loh pasti bukan bantu secara finansial, tapi bantu gimana sih prosedurnya kayak gitu, aku persiakan cerita tapi tolong, ya tolong, tolong sangat amat, sangat amat diperhatikan kalau misalnya kamu mau kerja di Jerman, setidaknya tuh tolong rajin-rajinlah membaca sebelum bertanya kenapa aku agak keren kayak gitu ya, maksudnya kalau misalnya kamu cuma-cuma tanya doang tanpa, tanpa mencari tahu infonya dulu, itu harus mengajaknya kayak kamu gak ada usahanya gitu loh menurut aku loh ya jadi kalau misalnya kamu, misalnya mau oper atau mau kerja di Jerman, tolong dibaca dulu dan juga yang paling penting, kamu harus bisa bahasa Jerman, ya, bahasa Jerman karena untuk mengurus misa itu, mengurus misa itu dibutuhkan bisa diikat bahasamu itu, karena kamu kalau gak bisa bahasa Jerman, jangan ke Jerman, kenar-kenar lain saja seperti itu, nah, kenapa aku gak keras, soalnya beberapa orang tuh ada yang tanya aku jika kamu kerja di Jerman gimana sih prosesnya, enak, maksudnya gampang, entah, kayak gitu nah terus aku tanya, kamu emang sekarang lagi kursus, tah? terus aku, enggak, aku ingin aja ke Jerman kayaknya enak gitu, soalnya aku sekarang nganggur oke, terus aku tanya, kamu udah kursus bahasa Jerman atau belum? belum, dan juga abis itu, yaudah kamu sekarang browsing out, baca di blog karena banyak di blog atau di Youtube itu banyak info gimana sih cara buat ke Jerman kayak gitu sebelumnya tuh lihat dulu, terus abisnya kalau usahanya kurang jelas, baru bertanya harapanku seperti itu tapi sayangnya, tidak semua orang tidak semua orang tuh ada kesadaran sendiri gitu jadi aku tuh akan berbagi pengalaman tuh kalau kamu sendiri tuh udah ada usahanya sudah ada usahanya untuk belajar bahasa Jerman dan juga udah ada usaha buat nyari GF atau udah ada usaha buat mencari info kayak gitu, kalau misalnya kamu enggak jelas, baru kamu bertanya padaku aku akan dengan senang hati membantumu seperti itu tapi tolonglah ya, tolong banget baca info dulu, say kerja di Jerman tuh enggak gampang kenapa aku bilang kayak gitu? sekarang loh, kayak gini kemampuan bahasa Jermanmu misalnya masih baru lah ya, baru datang ke Jerman terus kamu bahasa Jermanmu juga enggak begitu-begitu lancar nanti tuh kerja di Jerman tuh susah kerja sama, misalnya auper kerja sama anak kecil ya kalau anak kecilnya ini enggak nakal kalau nakal jadi kamu tuh harus gimana ya? setidaknya mentalmu juga mental baja tolong mental baja kalau kamu anaknya baperan jangan ke Jerman orang Jerman jujur orang Jerman jujur sekali sekali jujur tetap jujur oh my god soalnya apa? keras juga beberapa orang juga keras kan ya dan disini juga namanya orangnya juga ada yang ramah ada yang yang bodoh amat gitu kalau orangnya ramah itu biasanya juga kalau misalnya kamu enggak paham dia tuh bakal senang hati menjelaskan menjelaskan artinya kayak gitu tapi kalau misalnya orangnya emosian biasanya juga oh yaudah ekal kadang terlalu keterlaluan aduh pokoknya kalau misalnya kamu mau ke Jerman inget baca-baca dulu ya lihat-lihat di Youtube dulu ya jangan asal tanya aja terus juga kalau misalnya mau emm agen-agen gitu juga hati-hati karena namanya agen tuh ada yang memorot memorot memoroti apa sih memoroti seperti itu dan menurut aku sih gimana-gimana kalau misalnya ke Jerman mending oper dulu lah itu apa ya kayak dia tuh menjadi awal langkah biar kamu terbiasa dengan kebudayaan Jerman karena bener-bener ya Allah beda ya jadi cuaca beda budaya beda semua beda gitu loh aku awal-awal saya sudah stres karena perbedaan karena culture shock ditambahkan drama juga ya Allah jadi yaudahlah semangat ya buat kamu yang mau ke Jerman bye 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 selamat menikmati selamat menikmati